Jalan-jalan Jalan-jalan Tempura Tempura Konnichiwa Semasa Ini ada rice bowl Mas, aku kan lagi jalan-jalan ke sini Ini kan di Transmat Bestia yang ada di Centra Park Apa yang enak di sini mas? Rice bowl-nya ada rib ice Oh rib ice Satu rib ice Bener rib ice mau Terus ada apa lagi? Ini Besti gimana kalo kita cobain sekarang Rice bowl-raice bowl ini makanan siap saji Adanya di Transmat Ada di Centra Park ya Bestia Terasmu jadi ini kayak teras Jepang Jadi kayak di teras-teras rumah gitu ya Besti Alalah Jepang ya Seru loh Mas bikinin ini dong mas, aku mas Dua ya, yang apa namanya? Rib eye sama Tori Uma Oke Nah tenang, kita juga disini katanya ada banyak pilihan gyoza Oh bener Jajan 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 Jangan jajan Tuh Oh ya Ini apa nih mas? Oh ini gyoza Tuh Besti, jadi disitu banyak makanan-makanan Jepang Transmat itu ya Ini ada gyozanya Oh ini nih Ini ada gyoza negiri Oh mau ini ga? Oh boleh nih spicy ya Ini apa? Ini spicy Apa? Spicy teh bakara Oh chicken wings Chicken wings ya Ya udah guys kita ambilin aja ya Satu ini satu Ya Biasa seneng banget bisa jajan ngadem di Transmat Center Park ya Itu apa? Itu Tester Testernya, biar kita langsung legit cobain ya Besti kalo neka makanan Jepang udah pasti teras Japan andalannya dong Menu disini juga banyak banget Yang dipesan sama Enches dan Allen ada spicy teh bakara, gyoza, toriuma rice bowl, dan rib eye rice bowl Biar ga penasaran buat kepo kita liat prosesnya yuk Yang pertama ada rib eye rice bowl langsung aja nih kita tumis bawang bombay Kalo udah harum lanjut masukin daging sapinya Dan tambah saus teriyaki khas Jepang Terus aduk sampe merata Wui ui harumnya sedek banget Gak cuman ada daging sapi besti disini juga ada versi daging ayamnya atau disebut toriuma Untuk prosesnya juga sama besti daging ayamnya ditambahkan saus teriyaki kalo udah tinggal peting Satu porsi isinya nasi dengan telur dan daging yang kita pilih Kasih taburan wijen biar makin mantap Sikat rib eye Aku tuh paling seneng ya Makan-makan yang rice bowl begini karena kenapa Ini kayak daging-daging enak es jaman dulu ya Bakal-bakal sekolah Kalo makanan Jepang itu pokoknya liat dari mata itu udah bikin lapar banget ya Bikin lapar pengen makan dan suka nyemil-nyemil gitu Dan apa coba yang enak adalah biasanya nasinya tuh enak Terus biasanya tuh kayak yakitori-yakitori begini itu kan Itu bermainnya sama bawang bombay sama kecap manis Garlic, soy sauce Soy sauce Dengan nasi yang pulan bener nanti? Nasi Jepang itu beda kan Lebih bulen Lembus banget Berasnya yang lebih pendek Wih liat nih Cez sama Alden Kayaknya doyan banget nih daging ayam dan sapinya Kalo besi dirumah tim daging ayam atau daging sapi nih Itu ada aroma-aroma wijen gitu ya Iya karena ditaburin wijen yang udah ditus Iya bener jadi enak banget aromanya besti Dan egg yolknya nih suka banget nih Apa namanya? Egg yolk Egg? Yoke kuning telur Guys di chicken wingsnya dipakein tepung loh Dipakein bumbu pedas gitu It's really nice kayaknya ya Dikis nomor ini Mesti gak cuma rice moldnya aja yang endol Spicy teh bakaranya juga nih Kalo spicy teh bakara alias chicken wings Sebelum digoreng kita celupin ke tepung yang udah berbumbu sampe merata Baru deh kita lendingin di minyak panas Kalo udah kita lumurin saus khusus Walaupun berwarna merah Tapi rasanya gak terlalu pedas besti Tuh liat deh besti Karena digoreng dengan sempurna Daging chicken wingsnya jadi empuk banget Aku coba gyoza Warnanya juga udah cakep nih Dapet Crispy nya Setuju gak sih? Gyoza emang paling enak dimakan saat cuaca dingin Ataupun sebagai pendamping mie instan Oh ya? Hmmmm Ini goreng tepung Dikasih bumbu kayak Saus-saus Cabai-cabai Jepang itu ya Wih Gyozanya enak loh Dalemnya Salt Lembut Terus ada garing dari ini Gyoza 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 adalah jajanan berupa pangsit ala Jepang yang biasanya diisi dengan berbagai macam daging Kalau di Indonesia sendiri dimodifikasi dengan daging ayam Meski dikenal sebagai dumpling khas Jepang Tetapi sebenarnya Gyoza ini berasal dari daratan Cina Memiliki nama asli yaitu Jiaozi atau Yao yang dalam bahasa Cina artinya Tanduk Gyoza sendiri diciptakan pertama kali oleh Zhang Zhou Jing Seorang ahli pengobatan tradisional di Cina Ada pilihannya tiga nih Air towel Air towel Sambal Chili powder Soy sauce Sama gini aja Saco Nih Nah Tuh Kalau mau pedus ya Pecinta makanan Jepang Cus deh cobain teras Jepang yang ada di Transmart Central Park Dijamin bikin ketagihan Jadi gimana Ches? Besti di rumah udah nungguin nih rating kali ini berapa? Benar ini kayak rating ya dari makanannya ya Langsung aja kita rating dari 1 sampai 10 Rating berapa itu Besti? Untuk teras Jepang Teras Jepang Assalamuala Assalamuala Yes Tangannya bikin lapar Appro Pro